Salon Gubernur Agus Harimurti mengkampanyekan anti-kecurangan, hal ini dilakukan pasca temuan atas indikasi kecurangan dalam Pilkada Jakarta yang akan digelar kurang dari sebulan. Gerakan Nasional Relawan Anti-Kecurangan membacakan tuntutannya terkait potensi kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Jakarta. Sebab ada temuan dan indikasi mencurangi pasangan calon Agus Silvi saat pencoblosan nanti. Calon Gubernur nomor urut 1 juga mengakui ada laporan usaha mencurangi pihaknya. Agus juga meminta seluruh karyawan, relawannya untuk mengawal dan menjaga proses jalannya Pilkada secara jujur. Jelang pesta demokrasi warga Jakarta potensi kecurangan memang terjadi. Berbagai cara seperti manipolitik, rusaknya kertas suara, dan memanipulasi perhitungan suara kerap dihalalkan guna menjatuhkan satu sama lain. Di curang menjaga Agus Silvi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ini adalah sebuah inisiatif yang memang diperlukan karena kita semua tentunya ingin jalannya Pilkub DKI Jakarta ini lancar, bersih, dan jauh dari kecurangan-kecurangan. Kita tidak berburuk sangka, tetapi banyak masukan yang diterima langsung oleh teman-teman, relawan, simpatisan, dan juga tim yang terkait dengan indikasi-indikasi atau potensi terjadinya kecurangan pada saat Pilkub Jakarta ini. Baik sebelum pencoblosan... Terima kasih. Terima kasih.